Halo, saya Meri dari Sisi Marana Perempuan di Pada. Norani Perempuan adalah lembaga layanan yang bekerja di wilayah Sumatera Barat. Tomi berkontor di Kota Padang. Norani Perempuan sudah berdiri sejak tahun 1999. Awal berdirinya karena melihat banyaknya perempuan tidak memiliki kawan untuk bercerita. Ketika perempuan ingin menceritakan kasus keperasan yang dia alami, malah dia yang disalahkan. Seorang perempuan menyampaikan bahwa suaminya melakukan tindakan kekerasan kepadanya, malah dia yang dikatakan tidak bisa mengurus diri. Dia disalahkan lagi, sehingga kemudian perempuan menarik diri tidak malah lagi bercerita. Baru akan terungkap sebuah kekerasan ketika perempuan itu sudah babak belur atau sudah bunuh diri. Tetapi inilah yang kemudian dilihat oleh beberapa orang kawan, perempuan dan laki-laki, sehingga kemudian mendorong mereka untuk membuat sebuah wadah atau sebuah lembaga yang bisa menjadi tempat curhat bagi perempuan. Ketika dia perempuan mengalami kekerasan, maka dia boleh datang ke nerani perempuan. Nerani perempuan akhirnya dibentuk di bawah sebuah yayasan yang bernama Yayasan Jila Nisa. Yayasan Jila Nisa artinya adalah kawan bagi perempuan. Jadi kami tidak selalu mengajak perempuan korban untuk harus berperiksa hukum dan lain-lain. Tetapi setidaknya perempuan memiliki kawan untuk menceritakan persoalan yang dia alami. Bagai tempat curhat, kami selalu menerima banyak perempuan yang mengalami kekerasan. Sampai hari ini, dari tahun 2018 sampai 2022, data yang sudah kami catat, kasus-kasus kekerasan yang mendapatkan layanan dari nerani perempuan sudah sebanyak 569 kasus. Dari 569 kasus itu, kekerasan seksual adalah alfa yang paling tinggi dilaporkan ke nerani perempuan sebanyak 295 kasus. Kasus kekerasan yang paling kami rasa sangat menyedihkan. Tetapi saya sendiri merasa bahwa semua kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan ke nerani perempuan sangat menyedihkan. Tetapi ada di antara kasus yang pernah kami dampingi, seorang anak mengalami korban, menjadi korban perkosaan. Dia diperkosa oleh tetangganya baru dengan usia 7 tahun, lalu kemudian dia mendapatkan infeksi menular seksual. Setahun sebelumnya kami menerima seorang anak juga, usia 11 tahun, mengalami kanker yang mana kemudian akhirnya anak ini meninggal dunia pada akhir 2019. Tentu ini menjadi hal yang sangat buruk, sehingga kemudian ketika seorang anak 7 tahun juga mengalami infeksi menular seksual. Nerani perempuan ketika itu bersama dengan LBH Padang, kami terus berjuang bagaimana anak ini untuk mendapatkan pemerlihan yang konfekensi. Tidak mudah memang, anak harus mengalami swab vagina setiap bulan, lalu kemudian disuntik agar mematikan kuman di dalam dan di luar rahim. Karena dia terinfeksi penyakit gonori atau kencing nana. Tentu ini menjadi momen yang sangat menyedihkan menurut kami ketika kita tidak hadir untuk merendang, tentu bisa jadi dia akan juga mengalami infeksi yang lebih parah dan kemudian harus meninggal dunia. Tentu kami tidak mau lagi ada anak yang harus meninggal, ada anak yang harus sakit karena persoalan perkosaan, karena dia adalah korban. Nah, tidak hanya itu sebetulnya, sampai kemudian kami pun tidak mendapatkan dukungan dari siapapun. Malah kami mencoba mencari donasi secara mandiri bagaimana anak ini bisa selama satu tahun menjalani pengobatan. Nah, tentu ini tidak hal yang mudah. Dan banyak sekali anak-anak belum mendapatkan akses yang baik untuk mendapatkan pemulihan yang konfekensi. Kita berharap sebetulnya negara betul-betul hadir, tetapi kadang-kadang memang negara tidak seperti yang kita harapkan. Tentu ke depan kita berharap tidak ada lagi anak menjadi korban kekerasan seksual. Begitu juga dengan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, dua tahun kami baru bisa sampai duduk di pengadilan untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Dua tahun lamanya karena korban adalah seorang perempuan disabilitas. Tentu tidak mudah, karena memang perempuan disabilitas banyak sekali tantangan kita ketika dia tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa berbicara dengan baik. Nah, ini yang kemudian menjadikan tantangan berat bagi kita sebagai lembaga pendamping perempuan-korban kekerasan. Korban-korban datang ke nurani perempuan mau melaporkan kasus yang dia alami karena memang sudah merasa sangat tidak kuat menghadapi persoalan. Di beberapa kasus-kasus kekerasan seksual ketika korban baru berani untuk speak up, karena melihat situasi yang sudah sangat tidak kuat lagi secara psikologis. Apalagi kita melihat para pelaku adalah orang-orang terdekat korban yang relasi kuasanya sangat kuat sekali. Nah, ini yang kemudian menimbulkan korban masih takut-takut untuk melakukan, ragu untuk melaporkan. Tetapi kemudian karena beban psikologis yang cukup berat, apalagi ancaman pelaku yang terus-menerus terjadi, sehingga mendorong korban untuk mau melaporkan. Tetapi selain itu, sebetulnya juga semakin banyaknya informasi yang diberikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan semakin mendapatkan pengetahuan yang baik, sehingga timbul rasa kesadaran pada diri mereka untuk mau melaporkan. Jadi, tidak hanya persoalan sudah semakin berat, tetapi bagaimana masyarakat ini harus mendapatkan pengetahuan yang baik. Tentu kita perlu juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Kita melihat pemberitaan hari ini cukup banyak sekali, sehingga menyebabkan masyarakat terus mendapatkan pengetahuan. Sehingga mereka tahu bahwa ketika ada kasus-kasus kekerasan seksual, mereka harus segera melaporkan. Bahwa kasus kekerasan seksual itu bukan aib. Bukan aib yang harus disimpan, tetapi itu adalah sebuah kejahatan yang harus kita lomporkan. Beberapa kasus, sebetulnya korban tidak mau untuk speak up, banyak korban tidak mau untuk melaporkan. Tetapi di nurani perempuan sendiri, kami tentu berdasarkan laporan dari korban. Ketika korban melapor, maka kami akan menindaklanjuti. Tetapi kami juga menerima beberapa kasus yang diidentifikasi oleh orang-orang terdekat korban. Misalnya oleh temannya atau oleh gurunya, tetapi mereka tetap tidak mau untuk melaporkan kasus ini. Mereka hanya merasa bahwa ada rasa ketakutan untuk nanti ketika dia melapor, malah dia yang akan disalahkan, malah dia akan dituduh mencemarkan nama baik. Tetapi di nurani perempuan, kami akan membantu untuk meyakinkan dan menginformasikan kepada korban bahwa situasi ini adalah situasi yang tidak aman. Bahwa korban ketika dia merasakan bahwa ini adalah persoalan, tentu kita harus melihat kemana persoalan ini harus kita selesaikan. Apakah kita menuju ke proses hukum atau proses seperti apa yang akan kita lakukan. Karena beberapa kali nurani perempuan memang juga membantu kawan-kawan ketika menemukan kasus-kasus kekerasan seksual yang korbannya tetap tidak mau untuk melaporkan. Korbannya tidak mau untuk sepikat. Tetapi kemudian kita membangun rasa percaya dengan korban, memberikan informasi kepada korban bahwa ketika korban tidak mau melapor, kita tidak tahu. Bisa saja pelakunya sudah juga melakukan tindakan perposa kepada orang lain. Nah ketika dia tidak mau untuk sepikat, tentu semakin banyak korbannya akan menjadi korban. Makin banyak perempuan yang akhirnya mengalami tindakan keterasaan seksual dari pelaku yang sama. Nah maka dari itu kita kuatkan korban yang sudah kita temukan ini. Kita dorong dia agar dia berani untuk melapor. Sehingga kemudian korban-korban yang lain akhirnya juga akan speak up ketika mendengar satu korban sudah berani untuk bicara. Di nurani perempuan kami biasanya menangani beberapa kasus-kasus keterasaan berbasis gender, terutama keterasaan seksual. Di nurani perempuan itu sebetulnya sangat mudah diakses. Bisa melalui hotline di 0823-8685-0600. Nah kawan-kawan bisa mengakses melalui hotline. Lalu juga bisa mengakses nurani perempuan melalui DM Instagram nurani perempuan. Dan juga melalui inbox Facebook nurani perempuan. Jadi kita membuka layanan hotline juga. Jadi yang penting korban mau menceritakan apa yang dia alami. Nah korban akan datang ke nurani perempuan. Lalu kemudian kami akan melakukan asesmen. Kami akan menggali apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan korban saat ini. Nah nurani perempuan akan menggali informasi apa yang dialami oleh korban. Lalu kemudian kami melihat apakah situasinya emergensi. Ketika situasinya sangat emergensi, ketika memang korban sangat butuh sekali penanganan atau perbatinan. Maka nurani perempuan akan meminta untuk melakukan tatap muka bertemu dan kemudian menindaklanjuti. Ketika korban mengalami tekanan psikologis yang cukup kuat. Maka nurani perempuan akan mendampingi korban untuk bertemu dengan psikologi. Nah ketika memang ada gejala emosi atau gejala depresi yang dialami oleh korban. Nah lalu kemudian ketika memang situasinya korban sangat tidak aman. Dia mendapatkan intervensi dari pelaku. Maka nurani perempuan akan menyediakan rumah aman untuk korban. Agar selama proses hukum ataupun proses pemulihan, korban ditempatkan di rumah yang lebih nyaman untuk dia. Agar korban tidak mendapatkan tekanan. Nah ketika memang korban butuh proses hukum, mau untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian. Maka nurani perempuan akan menjelaskan seperti apa proses yang akan dilalui. Apa saja hak-hak korban, nurani perempuan akan menjelaskan dan kemudian akan mendampingi korban. Ketika ternyata kasusnya berbelit-belit, korban butuh untuk mendapatkan pendamping hukum. Nurani perempuan akan berkoordinasi dengan LBH Padang. Untuk agar korban mendapatkan layanan bantuan hukum gratis. Nah biasanya ketika selama proses di kepolisian mulai dari membuat laporan, sampai kemudian BAP, sampai kemudian sidang di pengadilan, nurani perempuan akan mendampingi korban selama proses itu terjadi. Nurani perempuan sebetulnya juga mendangani kasus-kasus kekelasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Karena kan kita melihat bahwa akhir-akhir ini semenjak hadirnya pembendik berlistek nomor 30 tahun 2021, semakin gencar diskusi-diskusi tentang kekelasan seksual di perguruan tinggi. Nah, di sini kita melihat semakin, apa namanya, ya dulu yang biasanya kita melihat bahwa kasus-kasus kekelasan seksual di kampus itu tak pernah terungkap gitu ya. Tetapi, akhir-akhir ini mungkin juga karena kawan-kawan mahasiswa sudah mulai punya pengetahuan, sehingga timbul kesadaran untuk mau melapor, nah ada beberapa kasus-kasus kekelasan seksual di perguruan tinggi yang sebetulnya juga dilaporkan ke nurani perempuan. Nah, nurani perempuan sendiri ya mendampingi kasus-kasus kekelasan seksual, ketika kami menerima laporan dari korban ataupun dari teman korban, maka kemudian kami akan menindaklanjuti, kami akan bertemu dengan korban dan mencari siapa kira-kira di kampus itu yang punya perspektif baik dalam menangani kasus-kasus kekelasan seksual. Karena cukup banyak tantangan untuk kasus-kasus kekelasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, terkait relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Ketika pelakunya adalah seorang dosen, ini sulit sekali untuk diungkap. Nah, belajar dari beberapa kasus-kasus ya, dan ketika kami menangani salah satu kasus akhir-akhir ini, salah satu perguruan tinggi di Pada, memang ada satu kasus ini, kita melihat dia pelaku adalah seorang dosen, ternyata sudah banyak mahasiswa yang menjadi korbannya. Jadi memang perlu keberanian untuk speak up. Salah satu korban berani speak up, ternyata ketika korban ini melihat temannya yang lain mendapatkan tekanannya cukup berat, lalu dia bertanya kepada temannya, kamu kenapa? Apa yang kamu alami? Kenapa kamu bersedih? Nah, akhirnya teman ini cerita, saya diganggu oleh dosen ini gitu. Nah, ketika dia menceritakan itu, oh, kamu mengalami itu, berarti saya juga mengalami hal itu. Nah, kita perlu mencari tempat perlindungan seperti itu. Nah, sehingga kemudian korban bisa mengajak temannya yang juga mengalami hal yang sama, lalu kemudian berani melaporkan ke pihak kampus. Nah, tentu hal-hal seperti ini perlu ke depan bagaimana kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan seksual oleh dosen atau misalnya teman-teman sipitas akademika yang lain atau teman sesama di mahasiswa gitu ya. Nah, kita perlu melaporkan kasus-kasus yang dialami. Karena kita tahu memang kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi karena melibatkan orang-orang dewasa. Ini sering kemudian malah perempuan yang disalahkan. Nah, kita tahu di beberapa kasus-kasus malah si korbannya yang kemudian dilaporkan mencemarkan nama baik. Tetapi, kita tahu saat ini sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mana di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual cukup baik dalam penanganan untuk proses hukum kasus-kasus kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, dan tidak perlu juga banyak saksi-saksi yang melihat seperti itu. Karena di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kita bagaimana bisa melaporkan kasus ini sehingga bisa diproses dengan menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yang pertama, tentu bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Jadi, kan sekarang ini untuk kasus-kasus kekerasan seksual, kadang ketika korban berani untuk melapor, ternyata dia tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Malah dia mendapatkan stigma atau malah dia yang disalahkan. Tetapi bagaimana kita semua bisa memberikan dukungan kepada korban? Nah, misalnya ada beberapa kasus yang viral, misalnya di media sosial. Tentu kita juga tidak peserta-merta ikut mengomentari dengan komentar-komentar yang negatif. Karena ini bisa membuat korban semakin down dan secara mental dia akan mengalami hal yang tidak baik. Nah, ini perlu kita lakukan bagaimana memberikan dukungan kepada korban. Nah, lalu kemudian apa tantangan lain? Tantangan lain memang bagaimana kita memastikan tempat yang aman bagi korban selama proses itu berlangsung. Ketika memang korban mau memutuskan untuk melanjutkan ke proses hukum, bagaimana pihak-pihak tertentu bisa memberikan dukungan untuk korban bisa mendapatkan tempat yang lebih aman sementara. Misalnya, ada disediakan rumah aman, tetap memastikan bagai korbana korban bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, ini perlu kita lakukan. Jangan kemudian, karena selama ini kita melihat ada beberapa kasus ketika korban berani speak up, maka bisa saja dia di-drop out dari kampusnya, atau kemudian dia dikeluarkan dari sekolahnya. Ini beberapa tantangan yang juga kita temukan. Nah, tetapi jangan hilangkan hak-hak korban, karena dia adalah korban, bukan pelaku. Kalau misalnya korban membutuhkan untuk melanjutkan ke proses hukum, biasanya penyelesaiannya adalah di proses hukum. Dan kami bagaimana memastikan agar pelaku bisa mendapatkan hukuman yang optimal. Tentu juga korban harus terus mendapatkan pemulihan yang komplekensif. Bagaimana ketika memang korban mengalami perubahan pelaku, tentu ini juga dipulihkan oleh psikolog atau psikiater. Nah, ini perlu kita pastikan. Lalu kemudian proses penyelesaian yang lain yang harus kita lakukan adalah pemulihan-pemulihan lain, misalnya pemulihan medis. Ketika memang secara dia mengalami kesakitan, atau mengalami persoalan pada kesehatan reproduksinya, maka kita juga harus membantu bagaimana dia mendapatkan atau mengakses layanan medis, sehingga proses itu pemulihannya berjalan dengan baik. Norani perempuan biasanya juga bekerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, bagaimana untuk memastikan korban bisa mendapatkan layanan pemulihan medis dan psikologis. Karena selama ini kita melihat masih banyak tantangan ketika kita mengakses anggaran di pemerintah dengan alasan tidak ada mata anggaran dan lain-lain, maka kemudian kita biasanya meminta menyurati LPSK agar memberikan perlindungan kepada korban, untuk banyak perempuan di luar sana ketika memang mengalami tindakan kekerasan seksual, ayo kita bersama-sama bagaimana memberikan dukungan kepada perempuan korban. Karena mereka butuh tempat yang aman atau ruang yang aman, karena selama ini sampai hari ini kita belum menemukan sebetulnya ruang yang betul-betul aman untuk perempuan korban keterasan. Lalu norani perempuan terus berusaha menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan korban keterasan agar bisa mereka akses silahkan akses ke norani perempuan. Kami bisa diakses dan kami tidak mengungut biaya apapun. Jadi kalau banyak kawan-kawan perempuan, kalau menemukan ataupun mendengar baik diri sendiri yang mengalami ataupun orang lain, silahkan bantu mereka untuk mengakses ke lembaga layanan di norani perempuan. Tentu kita berharap ke depan bagaimana pemerintah juga memberikan ruang yang aman bagi perempuan korban keterasan. Kita berharap tidak ada lagi tempat-tempat yang rentan untuk perempuan menjadi korban keterasan. Nah hari ini kita tahu dari data yang kami terima, rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi perempuan dan anak. Kita berharap ke depan rumah kembali menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk menciptakan ruang yang aman bagi perempuan dan anak korban keterasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!